Intro Keelokan budaya yang bersendikan agama Membuat ranah Minang tak sekedar cantik dipandang Namun juga penuh filosofi kehidupan yang akan selalu terkena Intro Ikuti perjalanan saya melihat pesona keindahan Sumatera Barat Dalam Hala Living Intro Sebagai orang Indonesia kita patut berbangga Karena kekayaan budaya dan alam yang begitu mempesona di setiap wilayahnya Seperti daerah yang sedang Mida kunjungi kali ini Nagari Pariangan Assalamualaikum Memulai perjalanan di Tanah Minang Mida mau mengunjungi salah satu desa yang katanya menjadi desa terindah di dunia Tapi Mida gak mau sendirian karena nanti Mida nyasar Mida mau ditemenin sama akraksi anak kampung sini Ada Saza Halo Saza Eh bener gak sih kalau misalnya kampung sini itu udah dikenal sebagai kampung yang terindah di dunia Iya bener banget Soalnya disini tidak cuma ada bangunan-bangunan rumah gadang aja Juga ada lumbung padi Dan uniknya bangunan-bangunan disini itu didominasi dengan ciri khas Minangkabau Wah Lihat deh rumah gadang Rumah gadang Dan rumah gadang Gak heran jika Nagari Pariangan Dinobatkan sebagai salah satu desa terindah di dunia Meski padat namun terlihat rapi Lewat bangunan rumah gadang inilah Nuansa kebudayaan semakin kental melengkapi pesona indahnya desa di barat Indonesia ini Let's go Jelajahi lebih jauh ranah Minang Shaza mau ngajak nidah kemana lagi ya? Kalau tadi udah ada rumah gadang Sekarang ada yang lebih gadang Amat susah Selamat datang di replika istanobah Sapa Garuyung Istana dari sebuah kerajaan yang dipercaya sebagai cikal bakal masyarakat Minangkabau Oh jadi ini yang namanya tadi piring Apa sih filosofi dari gerakannya? Dulu banget tarif piring ini kayak ungkapan rasa syukur masyarakat Kalau lagi ada musim panen Nah semenjak masuknya Islam Tarif piring ini lebih digunakan untuk tarian-tarian hajatan di berbagai acara Meski hanya replika bangunan tetap menggambarkan kemegahan sebuah kerajaan Pagaruyung Detail dan ciri khas interiornya pun dibuat semirip mungkin Wow segini itu replikanya Kebayang gak sih kalau misalnya istana aslinya sebesar apa? Iya bener banget Informasi yang sebelumnya itu memang istana Pagaruyung ini dibangun lebih kecil dari aslinya Istana yang dahulu menjadi pusat pemerintahan ini memiliki sebelas gonjong atau pucuk atap Dengan 72 tonggak yang menjadi penyangga utamanya Juga terdapat tiga lantai dengan fungsi yang berbeda Seperti lantai pertama yang menjadi pusat aktivitas pemerintahan Serta lantai kedua yang diunakan sebagai tempat berkumpulnya para putri raja yang belum menikah Dan lantai ketiga yang dihususkan bagi sang raja Masya Allah terbayang ya kemajuan arsitektur masyarakat Minangkabau di abad ke-19 Sampai jumpa di abad ke-19